Intro Beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu dateng Tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya kayak nanya kasusnya gimana Terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu Jadi ngomong doang ya Iya gitu Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenernya dia kalau ngikutin yang jahat Sebenernya lebih enak gitu loh Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak gitu ya Lebih enak daripada ngebela yang kecil Tapi yang kecil kan tertindas gitu Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan Nah itu coba dijawab Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papa aku alamatnya dipake Alamat kantornya dipake buat kliennya waktu dulu Bikin taro di KTP itu ada alamatnya papa aku Terus dia buat KTP itu diajuin klaim gak asuransi Nah terus papa aku sekarang dipenjarain Karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipake Kita mengadakan demo hari ini Karena sistem hukum di Indonesia tidak mau berat Hukum di Indonesia tidak baik-baik saja Kalau ada orang yang berani mempercaya Untuk menyedak hukum yang berantakan Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak Yang berani untuk menyedak sistem hukum yang berantakan Namun banyak orang penuh dari kejaksaan yang tidak susah Karena itu mereka tidak takut kepada ayah saya Tidak berani untuk melayang sendiri Dan mereka mempunyai tangan koper untuk merayuk Sekarang kalau saya lihat Hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan Tapi hanya dipakai sebagai alat politik Orang yang gak punya uang dan kekuasaan Atau mereka tidak viral Mereka tidak bisa mendapatkan keadilan Menjadi organisasi yang transparan Dan tentunya potret-potret lain Tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki Sebagai contoh Kedepan tidak boleh lagi ada hukum Hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas Abang menurut abang kan harus orang tuanya Iya menurut Iya kan saya bilang Iya kan Jadi tunggu orang tuanya Lagi pula kalau orang tuanya datang Dia harus jadi saksi Orang tuanya juga harus yang nemenin dia kan Iya atau wali Iya berarti itu memang yang hal Tidak bisa dipenuhi oleh kita saat ini Ini saya kasih solusi kamu Biar nanti kita ada ini Bukannya kita gak ini Makanya kamu jangan aneh-aneh Selamat pagi pemirsa dan masyarakat Indonesia Kembali dengan saya Kate Victoria Lim Hari ini saya mau menunjukkan real story pengalaman pribadi saya Membuat laporan polisi pertama saya di Indonesia Selain saya ingin membuktikan bahwa Janji ke Polri dimana katanya ada perubahan yang lebih baik Pada anggota Polri yang sudah melayani Sesuai pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Saya videokan peristiwa membuat laporan polisi Dengan maksud agar menjadi bukti dan bukan fitnah Apakah pelayanan Polri sudah maksimal Atau cuma pencitraan saja Saya ceritakan kronologinya Jadi saya sudah datang ke Polres Tangsel Untuk melaporkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Tentang pencemaran nama baik Dan pasal 310 dan 311 ke UHP tentang fitnah Saya datang tanpa didampingi pengacara Karena saya mau tahu dan belajar hukum secara real Dan mengalami secara langsung Makanya saya datang tanpa didampingi pengacara LQ Bagaimana dan apakah akan dilayani dengan baik Apabila masyarakat datang tanpa nyogok Atau kasih duit untuk bikin laporan polisi Dan disini saya sedang berada di Polres Tangsel Sekarang hari Jumat Tanggal 30 Desember Dan sekarang tujuan saya di Polres Tangsel ini Adalah untuk membuat laporan polisi terhadap orang ini Orang ini mengata-ngatai saya bahwa Kata dia di podcastnya Uya Kuya Saya ini dicuci otaknya oleh ayah saya Dan sudah ditanamkan kebencian sejak kecil Padahal sejak kecil saya disekolahkan seperti anak normal lainnya Oleh ayah saya dan bahkan diajarkan hukum oleh ayah saya Dan itu atas kemauan saya sendiri Karena saya ingin bejar hukum Bukan karena dipaksa atau hal lainnya Dan karena itu Itu sudah termasuk pencemaran nama baik Dan termasuk fitnahan Maka dari itu saya ingin membuat laporan polisi terhadap orang ini Tapi saya juga tidak tahu caranya gimana Karena saya baru Ini pertama kali untuk saya Makanya saya nanti masuk ke dalam Tanya dulu cara-caranya, syaratnya, prosesnya Dan ya sekalian untuk latihan saya ke depan Jadi jam 5 sore Saya datang ke Polres Tangsel Dan ke bagian SPKT-nya untuk bikin laporan polisi Lalu alasan polisi Tangsel adalah Karena saya di bawah umur Untuk membuat laporan polisi tersebut Harus ada pendampingnya yang kandung Namun karena ayah saya sedang di proses hukum Dan juga saya tidak pernah berkomunikasi dengan ibu saya Jadi kata polisi di Polres Tangsel Saya harus ke P2 TP2A Untuk meminta pendampingan negara Setelah itu saya bertanya ke polisi disitu Yang bernama Budi dari Harda Saya bilang Memangnya dimana undang-undang atau pasal yang menyatakan bahwa Jika anak di bawah umur ingin melapor Harus ada pendampingnya yang sedarah atau kandung Dia menjawab Ya cari aja saya gak ngerti Ya cari aja saya gak tau Cuma tau itu lu cakap hukum Pernah hukum Di pasal apa? Ya cari aja saya gak ngerti Ya cari aja di mana Ya saya gak bisa jelasin Saya gak tau Cari aja di Google Bener-bener Saya gak bisa jelasin Gak tau disini yang di apa Jadi tapi Cari aja di Google Intinya anak di bawah umur Harus didampingi keluarga yang sedarah Kalau ingin buat laporan polisi Bapak bisa sekalian jelasin ke saya Kenapa? Kan saya juga mau belajar Intinya Ya Tau gak pasalnya Pasalnya Ya unang-unang yang bilang Anak kecil gak boleh Oke Dan dia juga bilang bahkan sebenernya Saya gak boleh bertanya kepada dia Karena saya di bawah umur Lalu setelah 4 jam berhukum Lalu polisi dari Polres Tangsel bilang bahwa Mereka sudah koordinasi ke Polda Dan bisa di Polda Dengan alasan bahwa Karena ada kaitannya dengan public figure Setelah saya pulang ke rumah Saya cek di internet Dan di Tomahendra melaporkan Nikita Mirzani di Polres Serang Kok bisa? Kan Nikita Mirzani adalah public figure Di sini saya beri kesimpulan polisi di Polres Budi Hanya beralasan untuk menghindari tugas Untuk memberikan pelayanan kepolisian Dan malah melempar tanggung jawab kepada polisi lain di Polda Perlu saya tambahkan Bahwa saya bertanya berkali-kali Dimana undang-undang atau pasal yang menunjukkan bahwa Anak di bawah umur harus didampingin keluarga kandung Untuk membuat laporan polisi Pak Budi lalu mencari pasal tersebut di handphonenya Butuh waktu yang lama sekali menunggu Yang mencari pasal tersebut Yang pada akhirnya juga Saya tidak diberitahu pasal tersebut Terima kasih telah menonton Dan setelah itu ditemani oleh polisi Polres Tangsel Saya akhirnya ke Polda Metro Jaya Dan di SPKT awalnya ketemu penyidik cyber Petugas cyber menginfokan bahwa Unsur pidana pencemaran nama baiknya sudah terpenuhi Pasalnya sudah bisa masuk Bahwa seorang oknum yang sengaja tampil di Uyakuya Dan menuduh saya dicuci otak Dan dari kecil diajakan kebencian itu Diduga tindak pencemaran nama baik Nah itu sudah oke kan Tapi yang kurang katanya ya kita disuruh bertemu petugas SPKT Karena kan saya di bawah umur Katanya harus didampingi oleh wali Kan mereka abis itu bertanya Karena mereka tahu ayah saya Alvin Lee masih di proses hukum Mereka bertanya apakah ada keluarga lain yang kandung Maka saya bilang ada adik dari ayah saya Yaitu om saya Lalu jawaban petugas SPKT bisa didampingi oleh om saya Ini kan sudah bisa ya Sudah kandung Intinya keluarga yang kandung Saudara yang kandung kata mereka Jadi sudah bisa Makanya jam 12.30 malam Saya menghubungi adik papa saya Yaitu om saya Dia langsung meluncur ke polda metro Lalu om saya datang Dia mengisi surat pernyataan wali Dan mengisi formulir rekomendasi Tapi kemudian kita disuruh tunggu lagi Sebenarnya disitu saya udah pikir Oh akhirnya bisa juga selesai Setelah 7 jam lebih menunggu akhirnya bisa Eh tapi pas kita kembali ke ruang rekom Ada 4 tugas cyber lain Beda orang Yaitu katanya pengimpin cybernya Namanya Bobby Nah alasan kita kembali kesana Karena kata pak Bobby Unsur pidananya tidak terpenuhi Dan kita harus bawa saksi ahli Tapi saya bilang Beberapa hari kemudian Silahkan datang kesini Kita sama bawa Apa namanya Kajian kita masing-masing Mungkin dari ahli Atau dari ahli apa Sebagai macam Saksi ahli itu belum bikin laporan kuan sih Ya lebih baik sih Seperti itu Untuk ini dulu ya Karena kami juga pasti Kalau mau kaji Dengan ahli Diskusi itu sama ahli Diskusi gitu loh Untuk mematahkan opini dia Dan kata dia yang harus Buat laporan polisi tersebut Harusnya ayah saya sendiri yang hadir Dan kemudian Muter lagi dan dibilang Alasannya secara materi Saya sebagai anak kecil Walau dicemarkan Di pasalnya itu Tidak termasuk hitungan perasaan Dan unsur pencemaran itu Harus dibuktikan Om saya berargumentasi Bahwa Jokowi sering disebut Presiden boneka Disertir oleh partai Apakah itu memenuhi unsur? Tanya om saya Lalu kata Pak Bobi Dia jawab bisa Karena Presiden Jokowi sudah berumur Jadi dia bisa melapor sendiri Kalau Jokowi adalah boneka partai Atau pasir boneka Jokowi bisa ngelaporkan Memangnya baik Harusnya sih bisa Kalau menurut saya Menurut saya sih bisa Kenapa bang? Ya Ya pertama Kalau dari Dari apa namanya Legal sendingnya Ya beliau bisa kan Punya Sudah berumur Tapi memang harus Beliau sendiri yang Melaporkan Lalu kata Pak Bobi juga Selain unsur pidana Tak terpenuhi Saya tidak dapat melapor Karena harus didampingi Wali Yang sudah melalui Penetapan pengadilan Padahal Kata petugas sebelumnya Di Polda Dan di Polres Sangsel Walinya ya hanya perlu Yang sedara kandung Tapi sekarang dibilang Walinya harus melalui Penetapan pengadilan Jadi yang baru tahu Kalau wali itu Ternyata harus ada di Apa ini Pengadilan itu Cuman Bapak doang yang tahu Sampai kasih tahunya Harus baru sekarang Gak dari tadi Karena baru Bapak tahu gitu Bukan karena baru Saya tahu Karena kita baru Mengecekan Kita gak Gak mau Salah-salah bilang Tapi orang yang tadi Bisa Omnya aja Dampingin Orang disini tadi Tapi kata Pak Bobi Itu karena petugas lain Ada keliruan Dan kajiannya Belum sampai atas Jadi Bapak ini Ya mungkin Mohon maaf juga Bapak ini Ada kekeliruan Tapi Kajiannya belum sampai atas Kajiannya masih Dengan bapak-bapaknya Di bawah ini Saya heran Kenapa para polisi Yang menjaga Tidak satu pun tahu Aturan hukum Mengenai siapa Boleh melapor Dan syarat administrasinya Bahkan meminta saya Membuat saksi ahli Untuk mematahkan Keberatan dia Menolak laporan saya Anehnya dia bilang Datang saja lain hari Keputusan bisa berbeda Di pikiran saya Ini mah sama aja Kayak petugas Polres Intinya mereka Menolak tanggung jawab Agar yang menangani Polisi lain Pasti dia juga Minta transkrip Nah asingnya Betul tadi Udah tulis rekam itu Gak bisa Bikin laporan polisi Iya untuk kamu Gak bisa Kalau kamu yang lalu Gak bisa Sembilan jam Mau meminta layanan polisi Tapi gak ada Satupun Anggota Polri Bisa memberikan jawaban Peraturan hukum Dan Undang-undang mana Melarang Atau memperbolehkan Apakah anggota Polri Tidak belajar hukum Mengapa Beda polisi Beda jawabannya Syarat yang satu Udah dipenuhi Syarat kedua dipenuhi Ujung-ujungnya Ada syarat lain Terus alasan penolakan Yang gak masuk akal Dan terkesannya Menghindari kewajiban Kalau anak di bawah umur Jadi korban Apakah seperti ini Peran polisi Dimana polisi Yang melindungi Dan melayani Apakah saya tidak Dilayani karena Saya tidak bayar Sehingga disuruh Datang lain hari Di kemudian hari Karena beda Penjaga polisi Di SPKT Bisa beda Hasil pelayanannya Saya tidak pernah Diajari Untuk membenci polisi Tapi ini Saya tayangkan video ini Agar menjadi bukti Agar masyarakat Bisa melihat sendiri Dan berikan penilaian Anda Jika anak Anda Menjadi korban Kejahatan Datang ke kantor polisi Sembilan jam menunggu Terus diputer-puter Gak dilayani Ujung-ujungnya Ditolak dengan Alasan yang Tidak masuk akal Inikah Cerminan Bagaimana Uang pajak Masyarakat Dipakai untuk Menggaji polisi Seperti ini Jujur Saya kecewa Perasaan yang ada Pada saya dan Masyarakat Bukan dari Apa yang orang lain Katakan Tapi dari Apa yang saya Lihat dan dengar Langsung Jadi tidak ada Yang mencuci otak Saya Penilaian saya Tentang apara penegak Hukum Adalah apa yang Saya alami langsung Makanya Saya rekam Bukan untuk Mencemarkan Atau untuk Membenci polisi Tapi agar Jadi bukti Dan bukannya fitnah Apa yang terjadi Sesuai Rekaman suara Dan video yang ada Perlu diketahui Di saat saya Mencoba untuk Merekam Ada petugas Yang datang Bilang bahwa Kita tidak Diperbolehkan Untuk merekam Lalu ia Mengancam Dengan berkata Ini kita Mau bantu Ini kita Ngasih solusi Ke kamu Bukannya kita Nggak ini Makanya kamu Jangan aneh-aneh Ini saya Ngasih Solusi Kamu Sekarang Biar nanti Kita ada Ini Bukannya kita Nggak Ini Makanya kamu Jangan aneh-aneh Perlu diketahui Dia berbicara Seperti itu Setelah ada Petugas yang Menghapus Rekaman di HP saya Jadi mungkin Ia merasa bebas Untuk berkata Seperti itu Karena Sudah tidak ada Alat perekam Pikir dia Ijinkan saya Bertanya Memangnya Kenapa Tidak boleh Merekam Apakah Ada yang Ingin disembunyikan Apakah Itu Sebabnya Tidak boleh Merekam Agar bisa Mengancam Anak kecil Secara Leluasa Itu Petugas Cyber Awal bilang Mau bantu Dan Udah bisa Loh Polisi 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 Belum Ada perubahan Jika Ada Anak Di bawah Umur Dilecehkan Dan Lain-lain Mau Melapor Ke Polisi Siap-siap Aja Anak Tersebut Disuruh Bawa Saksi Ahli Keluarga Kandungnya Atau Wali Yang Sudah Melalui Penetapan Pengadilan Kalau Enggak Ada Wali Yang Melalui Penetapan Pengadilan Apa Berarti Anak Tersebut Tidak Bisa Mendapatkan Perlindungan Dan Pelayanan Hukum Dari Kepolisian Saya Aja Yang Sudah Membawa Istri Dari Ayah Kandung Saya Dan Adik Kandung Ayah Saya Sebagai Wali Yang Adik Kandung Ini Om Saya Kata Orangnya Bisa Bisa Mendampingi Saya Untuk Membuat Laporan Polisi Juga Alasan Lain Tidak Masuk Akal Dimana Bobi Penyidik Cyber Bilang Bahwa LP Ditolok Demi Kebaikan Semua Pihak Daripada Buang Buang Waktu Karena Nantinya Gak Akan Memenuhi Unsur Padahal Memenuhi Unsur Apa Tidaknya Itu Harusnya Setelah Dilakukan Penyelidikan Sesuai Dengan KUHP Bagaimana Kewajiban Menyediakan Ahli Harus Dibawa Dalam Laporan Polisi Di Awal Bukankah Itu Kewajiban Penyidik Untuk Menyiapkan Saksi Ahli Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Saya Baca Di KUHP Kewajiban Pelapor Adalah Membawa Bukti Awal Bukan Menyediakan Segalanya Di Depan Dan Setelah Proses Lidik Dan Sidik Baru Diberikan Bukti Lainnya Seperti Surat Dan Periksa Saksi Ahli Jadi Gimana Pendapat Kalian Juga Kepada Kapolri Ini Bagaimana Kenapa Sulit Sekali Untuk Masyarakat Meminta Pelayanan Kepolisian Jika Memang Ada Imbalan Uang Kenapa Tidak Dicantumkan Saja Jadi Masyarakat Tahu Harus Bayar Untuk Dapat Pelayanan Percuma SPKT Buka 24 Jam Kalau Menolak Untuk Melayani Masyarakat Mohon Agar Polri Bisa Menjawab Dan Segera Merespon Saya Karena Saya Menjadi Korban Kejahatan Oleh Oknum Yang Memfitnah Saya Secara Verbal Di podcast Uyak Uyak Terima Kasih Itu Gak Bisa Gak Bisa Gak 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 Harus Jadi Saksi Orang Tua Orang Tunya Juga Harus Yang Nemenin Dia Iya Berarti Itu Memang Yang Hal Tidak Bisa Dipenuhi Oleh Kita Saat Ini Sebentar Saya Tadi Bila Kalau Itu Misalnya Bisa Dipatahkan Oleh Keterangan Ali Yang Membantu Kita Untuk Mematahkan Saya Silahkan Saya Membuka Itu Tapi Untuk Malam Ini Karena Saya Belum Bisa Menghubungi Ali Saya Putuskan Sementara Seperti Itu Mbak Tadi Saya Membuka Silahkan Beberapa Hari Kedepan Mari Kita Sama Sama Kaji Saya Dengan Ali Kita Mbak Atau Abang Ket Juga Membawa Intinya Berarti Anak Anak Gak Bisa Abang Namanya Siapa Bang Bapak Bapak Siapa Bapak Bobby Dari Mana Bang Dari Cyber Cyber Ya Gini Saya Bila Sekali Kita Bukan Menolak Tapi Intinya LPN Tidak Bisa Diterima Bang Hari Ini Sama Jadi Tolak Ya Silahkan Oke Bang Kalau Gitu Saya Sudah 8 Jam Bang Disini Mohon Maaf Sudah Dari Jam 5 Sore Saya Mau Buat Laporan Dari Sama Ket Sudah Diputer Puter Kesana Kesini Sekarang Kalaupun Berdebat Sama Abang Abang Mindset Begitukan Berarti Tidak Bisa Berarti Laporan Ini Saat Ini Ditolak Jadi Yaudah Saat Ini Kami Pulang Aja Ya Bang Untuk Kedepannya Ini Saya Bilang Saya Akuin Saya Punya Keterbatasan Kenapa Saya Bisa Bilang Hari Ini Kita Tolak Dulu Karena Kita Belum Mengkaji Dengan Alih Tapi Tidak Makes sense Bang Dari Tadi Muter Muter Sana Sini Alasannya Beda Tidak Bisa Diterima Bang Bahkan Om Sudah Saya Datangkan Kesini Tidak Bisa Tadi Padahal Bilang Bisa Yaudah Semua Kalau Gitu Lempar Lempar Sini Bang Ya Itu Kita Pamit Aja Saya Gak Mau Disini Sampai Jam 5 Pagi Bang Saya Sudah Terlalu Lama Disini Kalau Nanti Sampai Jam 5 Jam 5 Lagi Ini Jadi 12 Jam Nanti Bang Intinya Sudah 8 Jam Dari Jam 5 Sore Sampai Sekarang Tadi Saya Dari Polres Tangsel Dibilang Sudah Koordinasi Kesini Katanya Disini Bisa Ternyata Disini Diputar Putar Lagi Dengan Alasan Yang Tidak Jelas Jadi Yaudah Kita Pamit Pulang Aja Terima Terima Dari Tidak 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 Terima kasih telah menonton!